Pembangunan fisik Ibu Kota Negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara sudah berlangsung. Ribuan pekerja sudah melakukan aktivitas pembangunan mulai Istana Presiden hingga kantor kementerian. Masifnya pembangunan tersebut tidak membuat lega aktivis lingkungan dari POKJA 30. Kompok yang sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim itu makin kecewa saat mendengar kabar jika sebagian besar pekerja di Ibu Kota Negara didatangkan dari luar Kaltim. Kenapa misalnya POKJA itu tidak setuju adanya IKN? Karena itu tadi dari tahap perencanaan dan persiapan sudah, pertama aja tidak melibatkan warga Kalimantan Timur. Nah sekarang kan terasa kan ketenaga kerjaan gimana yang diambil. Nah kalau janjinya untuk mensejahterahkan, pemerataan, tentang ketenaga kerjaan kan terbukti sudah. Yang mana yang menjadi diambil? Kan orang Kalimantan Timur kan ada berapa ribu disana? 200 ribuan gak sih? Ketenaga kerja sebagian besar yang diambil oleh di luar orang Kalimantan. Nah dari sana saja kan sudah tidak adil untuk orang Kalimantan Timur. Yang mana selanjutnya? Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya Kamis 23 Februari 2023 lalu, menyatakan 7.800 pekerja sudah berada di Ibu Kota Negara Nusantara. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara. Ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bidahnya itu. Putra, putri, bangsa terbaik Indonesia. Pak rencana kedatangan 16.000 pekerja kapan ya Pak? Saat ini kan ada 500 atau 5.000 ya Pak? Sekarang 7.800. Ya, kapan Pak yang lama? Ya, harian bertahap terus. Harian tambah, harian tambah. Memang sudah dimulai. Ribuan pekerja di Ibu Kota Negara ini disiapkan rumah susun yang berada di lingkungan Ibu Kota Negara. Saat ini sudah tersedia 16 dari 22 rusun yang akan dihuni pekerja. Hunian pekerja ini dilengkapi rumah ibadah, klinik kesehatan, dan perwakilan pengelola. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.